Ratusan pecinta seni budaya dari berbagai etnis dan agama hadiri tradisi Nyiar Lumar di situs Astana Gede Kawali Kabupaten Ciamis. Selain menampilkan kesenian dan teatrikal sejarah, prosesi mencuci prasasti dan doa bersama digelar demi kedamaian negeri. Mencari jamur bercahaya, itulah arti kata Nyiar Lumar. Tradisi budaya yang digelar di situs Astana Gede Kawali Kabupaten Ciamis setiap dua tahun sekali. Nyiar Lumar mengandung makna proses pencarian jati diri dengan menapaki jejak cahaya masa lalu sebagai bekal di masa depan. Sebagai generasi muda diharapkan belajar dari sejarah, bagaimana mempersatukan dan mewujudkan kedamaian di Nusantara. Di pintu gerbang Astana Gede Kawali, ratusan peserta Nyiar Lumar disambut dengan kesenian tradisional tetunggulan atau gondang buhun dan tarian buka lawang. Prosesi doa bersama dan mencuci sejumlah prasasti di Astana Gede diharapkan mampu menciptakan kedamaian bangsa. Dengan berbakal obor, ratusan budayawan dan pecinta seni budaya dari berbagai etnis, suku dan agama melakukan perjalanan malam di situs Astana Gede. Peninggalan sejarah masa kerajaan Hindu dan Islam. Melalui jalan setapak di area Alhutan Mahoni seluas 4 hektare, ratusan pecinta seni dan budaya ini disuguhi berbagai pertunjukan teatrikal dan kesenian tradisional sejak Sabtu malam hingga Minggu Dinihari. Tradisi akbarnya Nyiar Lumar ini diikuti tokoh seniman dan budayawan dari berbagai daerah seperti Surabaya, Bali, Mojokerto, Yogyakarta, Kalimantan dan daerah lainnya. Budayawan asal Surabaya menilai event budaya yang dimulai sejak tahun 1998 ini sebagai pembelajaran bagi generasi muda agar tidak melupakan sejarah dan menanamkan nilai luhur dalam menjaga kedamaian negeri ini. Ini adalah salah satu wujud upaya ya, upaya dari para tokoh budayawan, rohaniawan, pemerintah untuk bisa mempersatukan kembali tentang apa yang dimulai dengan ketikaan. Bindika tunggal ika, apa yang dimulai dengan keikahan. Jadi kita beragam berbeda tetapi dalam satu wadah, yaitu Nusantara itu sendiri. Event budaya mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Ciamis. Merupakan peningkalan untuk kita seni budaya yang harus kita melihara, harus kita lestarikan, paling tidak untuk bisa menjadi daya tarik wisata budaya yang ada di Kepala Kabupaten Ciamis. Kedepan, tradisinya Lumar diharapkan menjadi event internasional dan mampu mendatangkan pelaku seni dan budaya dari negara tetangga. Yopi Andreas melaporkan Buknet.